Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam aliansi badan eksekutif mahasiswa sekota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM Sedikitnya terdapat 15 badan eksekutif mahasiswa yang turut tergabung mengikuti aksi unjuk rasa tersebut Ripki selaku koordinator aksi unjuk rasa mengatakan dalam aksi unjuk rasa kali ini terdapat 3 poin penting yang menjadi tuntutan mereka terhadap lembaga DPRD Kota Sukabumi Ada pun tuntutan mereka yakni mengusut mafia penyelewengan subsidi BBM kemudian mendesak agar Presiden dapat menstabilkan perekonomian dan kesehatan serta merevisi peraturan BPH Migas Tuntutan dari kita aliansi BMS Sukabumi yaitu yang pertama kita mendesak untuk tangkap mafia penyelewengan yang penyelewengan subsidi yang menghasilkan kebangkakan dalam BBM Terus yang kedua kita mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menstabilkan perekonomian Republik Indonesia dan menstabilkan kesehatan yang ada di Indonesia Terus yang ketiga merevisi BPH Migas Tuntutan dalam penerima BLT agar BLT ini semakin rata dibagikan kepada masyarakat miskin Ini seperti itu tuntutan dari kami Selain itu Kamal Suherman selaku ketua DPRD Kota Sukabumi mengatakan secara kelembagaan DPRD Kota Sukabumi menolak keputusan pemerintah pusat dalam kenaikan harga BBM Terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung kali ini dirinya mengaku telah menerima draft tuntutan peserta aksi yang kemudian akan dilanjutkan ke tingkat DPR RI atas nama lembaga DPRD Kota Sukabumi Alhamdulillah walaupun demikian adanya ini unjuk rasa bisa diselesaikan dengan apa yang kami inginkan Jadi mereka juga tuntutannya kami sebagai wakil rakyat Tentunya tuntutan mereka juga wajar-wajar saja Dan kami juga dari DPRD akan menyampaikan tuntutan mereka ke pusat Berarti atas nama lembaga menolak atau gimana Pak? Terkait kenaikan harga ini? Ya, sudah saya ini kan dengan praksi-praksi yang hadir Meskipun sempat terjadi aksi saling dorong Namun Kapolnya Sukabumi Kota mengatakan hal tersebut merupakan sebuah dinamika yang terjadi dalam aksi unjuk rasa Dirinya juga menegaskan bahwa hingga berakhirnya aksi yang berlangsung tidak ada satu orang peserta aksi yang diamankan aparat gabungan Yang pertama kami mengucapkan terima kasih Dan apresiasi terhadap berkata-kata mahasiswa Dimana hasil komunikasi dan rekorasi yang kita lakukan Membuahkan hasil bahwa kegiatan penamanan Penyamaian pendapat di Pungkabumi sore ini berjalan lancar Tanpa adanya kemudian pihak-pihak tersebut yang terluka Sebagai dampak dari KG Pungkabumi sore hari ini Untuk personil kita menunjukkan sekilang 500 personil 350 dari personil kores dan kota Kemudian 100 dari pihak kodin Dan 50-nya dari usul pemerintah daerah Dalam aksi unjuk rasa kali ini terlihat aparat gabungan dari Mapores Sukabumi Kota Dan juga Kodim 0607 disiagakan Untuk dapat menjaga berlangsungnya Aksi unjuk rasa agar dapat berlangsung kondusif Dari kota Sukabumi Sofuan Jupikar melaporkan untuk Dinamika Terima kasih telah menonton!